Kabar mengejutkan datang dari olahraga bela diri. Promotor gulat WWE resmi mengumumkan melakukan merger dengan franchise Mixed Martial Arts UFC pada pertengahan September tahun 2023 ini. Hasil merger keduanya menghasilkan perusahaan baru bernama TKO. Perkawinan WWE dengan UFC ini bernilai 17,3 miliar pound sterling. Merger ini terjadi setelah Endavur Group Holdings selaku pemilik UFC membeli saham mayoritas WWE dari Vince McMahon. Endavur Group Holdings akan mengontrol 51 persen saham dari TKO. Sedangkan WWE kebagian 49 persen saham dari TKO. Bos Endavur Ariel Emanuel yang akan memimpin bisnis baru di bawah bendera TKO. Dana White terpilih sebagai CEO baru dari UFC. Sedangkan Vince McMahon ditunjuk menjadi eksekutif chairman TKO. Tercipiannya TKO menandai babak baru yang menarik bagi UFC dan WWE sebagai pemimpin dalam olahraga dan hiburan global. Dengan UFC dan WWE di bawah satu atap, kami akan memberikan pengalaman tak tertandingi bagi lebih dari 1 miliar penggemar setia di seluruh dunia, kata Emanuel dalam keterangan resminya. Bergabungnya WWE dengan UFC diharapkan bisa membuat TKO mendominasi pangsa olahraga bela diri dunia. TKO bersama-sama kini memiliki lebih dari 1 miliar penggemar di seluruh dunia, menjangkau pemirsa di 180 negara, dan memproduksi lebih dari 350 acara langsung tahunan. Meski sudah tidak mengendalikan WWE secara penuh, McMahon diperkirakan masih akan terlibat dapat keputusan penting. Paul Levesque yang selama ini dikenal sebagai Triple H juga akan tetap menjadi pemimpin kreatif di WWE. McMahon selama ini dikenal sebagai penguasa WWE setelah membeli perusahaan tersebut dari ayahnya sendiri di tahun 1978. Tangan dingin Vince McMahon mampu mengubah WWE menjadi begitu populer di seluruh dunia. Di tangan McMahon, WWE mampu bertahan dari gempuran perusahaan serupa seperti WCW pada tahun 1990-an dan AEW dalam satu dekade terakhir. Usai merger, TKO langsung masuk New York Stock Exchange pada Selasa, tanggal 12 September tahun 2023 waktu Amerika Serikat. Penjualan saham perdana teko bernilai $102 per lembar saham. Pada hari pertama perdagangan saham TKO langsung naik 2,6 persen.